Dari mulai kemarin malam hingga hari ini, baru saja selesai, kita membahas bagaimana respons dari dua institusi ini terhadap tantangan-tantangan global dan dunia yang makin kompleks. Ditambah lagi dengan berkembangnya digital technology, artificial intelligence, serta berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi oleh banyak negara pasca pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali jumpa bersama Yasdar TV, sahabat Yasdar, rekan pionir, calon sultan dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sihat dan afiah, diberikan keberkahan umur, keberkahan rizki, dan tentunya bahagia dunia dan akhirat. Amin, ya robbal alamin. Kali ini, admin akan menyajikan sebuah tayangan video khusus yang akan menampilkan salah satu menteri daripada Kabinet Indonesia Maju, jilid 2. Beliau adalah menteri keuangan, yaitu Ibu Sri Mulyani, yang memberikan paparan tentang era digitalisasi saat ini yang disampaikan langsung dari Omni Mount Washington, Amerika Serikat. Hal ini merupakan kabar bahagia bagi kita semua, di mana saat ini dunia sudah dipastikan memasuki era digitalisasi, termasuk salah satunya era digitalisasi yang berhubungan dengan keuangan. Oleh karena itu, kita sebagai pionir tentunya sangat bahagia mendengar paparan yang disampaikan oleh beliau. Akan tetapi, seperti biasanya, sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Dan bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi, info terbaru terkait perkembangan projek Pai Network. Sahabat Yastar, Rekan Payoneer, Calon Sultan, dimanapun Anda berada, kita saat ini tentunya merupakan bagian daripada mitra projek Pai Network yang tengah menantikan salah satu momen bersejarah, yaitu peluncuran Open MyNet. Dimana projek ini merupakan projek bersekala besar, projek lintas batas, dan untuk memberikan perubahan baru terhadap tatanan ekonomi global, dimana saat ini memasuki era digital. Berbicara mengenai era digital ini, ada baiknya kita mendengarkan paparan yang sangat bermakna yang akan disampaikan oleh salah satu menteri daripada Kabinet Indonesia Maju, Juli II. Beliau adalah menteri keuangan, yaitu Ibu Sri Mulyani. Untuk itu, mudah-mudahan tayangan ini menjadikan motivasi dan rasa percaya diri, dimana kita sebagai pionir saat ini tentunya kita sudah mempersiapkan diri untuk menyambut era digitalisasi ini dengan bermitra dan ambil bagian pada projek besar Pai Network. Yang intinya, projek ini dipersiapkan untuk menyongsong era digitalisasi ke depan dalam tatanan ekonomi global. Untuk itu, sahabat-sahabat pionir, dimanapun Anda berada, mari kita simak paparan penting yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani. Selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada di Omni Mount Washington. Ini adalah sebuah tempat disebutnya lebih terkenal sebagai Bretton Woods, dimana pada tahun 1944, 44 negara Pasca Perang Dunia II berkumpul untuk membahas bagaimana menciptakan sebuah ekonomi global yang lebih stabil Pasca Perang, dan terutama juga untuk merekonstruksi dan membangun dunia kembali. Di sinilah dilahirkan konsep dan ide untuk membuat dua institusi yang sangat penting, yaitu International Monetary Fund atau IMF, dan Bank Dunia atau Board Bank Group yang waktu itu disebutnya sebagai International Bank for Reconstruction and Development. 80 tahun kemudian, tahun ini, Bank Dunia dan IMF mengumpulkan banyak ekspert, termasuk mengundang empat high-level panel, dimana terdiri dari Patrick Aci, yaitu Perdana Menteri dari Code of War, Mark Malek Brown, saya sendiri, Menteri Keuangan Indonesia, dan juga Agustin Karsten. Dari mulai kemarin malam hingga hari ini, baru saja selesai, kita membahas bagaimana respons dari dua institusi ini terhadap tantangan-tantangan global dan dunia yang makin kompleks. Ditambah lagi dengan berkembangnya digital technology, artificial intelligence, serta berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi oleh banyak negara pasca pandemi dengan situasi fiskal mereka yang sangat berat. Dan kita juga membahas bagaimana IMF dan Bank Dunia 20 tahun kemudian, yaitu pada saat mereka berusaha 100 tahun, apakah mereka akan tetap menjadi institusi yang relevan? Atau apabila ingin tetap relevan, reformasi seperti apa yang harus dilakukan? Saya sebagai Menteri Keuangan Indonesia diminta untuk ikut menjadi External High Level Panel. Ini merupakan suatu kehormatan dan kesempatan untuk bisa menyampaikan berbagai pengalaman pembangunan Indonesia. Banyak pengalaman di Indonesia yang begitu sangat relevan, sehingga pada saat yang sama kita merespons pandemi, mengembalikan pemulihan ekonomi, dan menjaga fiskal atau APBN tetap terjaga baik. Dan bagaimana peranan untuk bisa menciptakan kemajuan bagi semua bangsa sehingga tidak ada bangsa atau negara yang left behind atau tertinggal. Ini adalah sebuah pertemuan yang luar biasa, penting, bicara tentang masalah, sebuah tantangan global, namun sangat relevan bagi semua negara. Karena kita bicara pada akhirnya tentang manusianya, menciptakan suatu kemakmuran bersama keadilan dan kemajuan yang bisa menciptakan hubungan antar dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Persis seperti misi undang-undang dasar kita. Saya bisa ikut berkontribusi merupakan sebuah kehormatan dan tentu pada saat yang sama bisa meletakkan Indonesia di dalam peta dunia sebagai sebuah negara yang dihormati. Itu adalah suatu kebanggaan. Terima kasih di tempat ini, 80 tahun yang lalu sejarah terukir dan saya berharap dengan pertemuan ini akan muncul harapan baru bagi dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sahabat, mudah-mudahan daripada ungkapan yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani menjadi motivasi dan rasa optimisme kita untuk menyambut tatanan ekonomi global ke depan. Kita tetap saling mengedukasi berbagai wawasan tentang proyek Pai Network ini untuk semua Fayonir yang berada di seluruh penjuru dunia untuk senantiasa menjaga ekosistem Pai Network untuk keberlangsungan masa depan yang lebih baik di dalam tatanan ekonomi global dunia Pai Network sebagai mata uang digital dunia. Tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur, salam petir, ceder, 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.